Gue akan cerita bahwa kita dapat orderan dari Australia, jadi dia minta dibuatkan sidecar sebegitu excitednya dia bahwa hasilnya dia bilang katanya bagus sekali, seneng sekali bisa membantu mereka, memenuhi keinginan mereka. Jadi dari situ Scooter 99 selalu siap membantu. Oke, sahabat 3 roda, kembali lagi bersama gue, Nanda dari Scooter 99. Kali ini kita akan membahas yang lebih seru lagi, bahwa kita dapat request dari negara Australia, yaitu sidecar untuk Honda Gorilla. Gimana serunya proyek kali ini, proses pembuatan sidecar untuk Honda Gorilla ini? Sahabat 3 roda, saksikan terus. Gue akan cerita bahwa kita dapat orderan dari Australia. Dia seorang ayah juga sebenarnya, anak satu, jadi dia minta dibuatkan sidecar untuk bisa bawa anaknya jalan-jalan. Dia minta spesifik, warnanya hitam, dengan gold pink, garis gold pink. Dan nanti dikasih windscreen tentunya, dan terus untuk framenya, dia minta dibuatkan footstep untuk anak perempuannya yang umur 8 tahun naik ke sidecarnya. Dia konsultasi dengan saya, biasanya kalau orang bule itu suka cerita, dia lebih berkonsultasi cara kirimnya, atau bentuknya seperti apa, bagaimana untuk melakukan pembelian ini. Jadi kita coba bantu dari awal, menjawab beberapa pertanyaan yang dia berikan biasanya. Jadi kita juga biasa menerima orderan juga untuk Honda seperti ini, kecil. Jadi ini sebenarnya untuk Honda Gorilla lebih besar dari ini. Jadi kita udah biasa, ini kita ada salah satu orderan dari Amerika juga sebenarnya. Kita udah biasa menerima request request-nya seperti ini, untuk selain Vespa sebenarnya. Jadi kenapa kita cukup confident untuk menjelaskan bahwa kita sudah biasa menghandle, selain sidecar untuk Vespa, sebenarnya kita juga biasa menghandle sidecar untuk scooter-scooter yang lebih kecil dari Vespa pada umumnya. Jadi customer gue ini mencoba menghubungi gue, kontak gue, dia nanya pertama, gimana nih, bentuknya seperti apa, karena dia nggak paham dengan bentuknya. Sebenarnya bentuk, karena dia belum ada bayangan bahwa apa sih yang, karena kan beda-beda nih setiap negara beda-beda, kalau Australia itu setir kanan. Nah sama seperti kita sebenarnya, jadi sidecar-nya ada di kiri. Nah kalau di Amerika, sidecar-nya di kanan, karena si driver-nya adalah di kiri. Jadi itu sebenarnya yang perbedaan terbesar antara setir kiri dan setir kanan, bentuk sidecar. Nah yang kedua, dia belum ada bayangan warna apa awalnya yang dia mau. Dia ada dua pilihan waktu itu, warna hitam atau putih. Lalu dia kepikir untuk minta yang hitam dengan garis gold pink ini. Jadi awalnya ada beberapa kali desain yang kita tawarkan sebenarnya ke beliau, tapi akhirnya diputuskan model seperti ini. Dan dia minta beberapa requirement, karena dia takutnya lagi parkir di tanjakan, nggak bisa direm. Jadi gelinding gitu intinya. Jadi dia minta handbrake sebenarnya, itu special request-nya dia. Handbrake-nya seperti ini, ini handbrake-nya. Oke, jadi biar kalau di parkir, di tanjakan, tidak luncur. Nah terus dia minta footstep, biar anaknya bisa turun dan naik ke sidecar untuk yang di Honda Gorilla. Warna merah disesuaikan sama framenya dia sebenarnya. Jadi warna merah ini, karena sesuai foto yang kita terima dahwa, warnanya adalah merah. Jadi kita menyesuaikan warna framenya sesuai yang dia minta. Nantinya, jadi sidecarnya warnanya hitam dengan gold pink. Lalu dia juga minta shock-nya bisa di-just. Dan kita juga coba menyamakan velg-nya. Jadi untuk velg-nya kita minta foto dari dia, Honda Gorilla-nya seperti apa, velg-nya. Dan kita mencoba menyamakan, dia menggunakan 10 inch. Dan ini sebenarnya kita sudah hampir proses selesai, kemarin baru dipoles sebenarnya. Jadi akan kita gabungkan dengan framenya, dan setelah itu kita akan finishing kembali. Dan dipasang, nanti akan dipasang infield-nya. Dan juga dengan seat cover-nya dan seat-nya. Dia sangat senang setelah kita tunjukkan hasilnya. Dia bilang katanya bagus sekali untuk hasil finishing dari chat ini. Jadi dia happy. Dia juga nggak sabar untuk mencoba menanyakan di sisi mereka, di sisi Australinya, bagaimana nanti jemputnya. Dia sudah tanya sebegitu excited-nya dia bahwa dia tanya crate box-nya sebesar apa. Karena dia sudah punya trailer untuk menjemputnya. Jadi dia benar-benar sangat excited menunggu hasil dari sidecar untuk Honda Gorilla dari scooter 99. Jadi banyak dari customer-customer kita sebenarnya menghubungi kita. Jadi mereka ingin membeli misalnya sidecar untuk bisa ngajak jalan-jalan istrinya, ngajak jalan-jalan anaknya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita senang sekali bisa membantu mereka untuk memenuhi keinginan mereka. Jadi dari situ scooter 99 selalu siap membantu dan sangat-sangat senang. Apalagi mendapat foto dari mereka atau mendapat email mereka mengatakan bahwa mereka sangat-sangat happy dengan hasil bikinan kita. Jadi itulah kepuasan kami sebagai produsen. Organ dari Australia, dia membutuhkan sidecar Gorilla. Ini sudah dia kontak kita sekitar 2 minit yang lalu. Jadi kita sudah kira-kira 70% finishing-nya. Dan dia minta beberapa requirement. Ada footstep, ada rem, parking brake, sand belok, dan safety belt. Dia order safety belt. Jadi itu adalah additional yang kita bisa tawarkan untuk safety. Jadi karena dia akan membawa anaknya, intinya di safety belt tetap lebih penting untuk keselamatan. Jadi ini kita sudah melakukan pengecetan. Dan sebelum kita kirim, kita melakukan quality control untuk framenya juga. Jadi ini yang dilakukan oleh kru skuter nantinan. Jadi kita pastikan sebelum dikirim, kita harus melakukan quality control. Jadi dipastikan cat tidak ada yang meleber. Semua sudah dalam kondisi yang bagus. Segala las-lasan juga oke. Oke, untuk frame kita melakukan dengan teknik coating. Jadi itu yang mana lebih kuat catnya jika terkena goresan. Jadi untuk frame ini memang kan letaknya di bawah. Jadi kita harus menggunakan yang memang tekniknya yang lebih kuat. Supaya durability catnya lebih tahan. Dan sekarang saya akan tunjukin kepada sahabat tiga roda untuk cara pemasangan. Ya ini pertama dipasang. Di atasnya frame. Ada beberapa baut. Jadi ada dua. Ada dua depan, dua belakang. Dan ini dilakukan proses pemasangannya oleh tim skuter 99. Yang jelas nanti customer kita yang di Australia akan menerima seperti ini. Dan tinggal cara pasang. Karena ada kabelnya nanti yang untuk pengereman dan lampu belok. Itu akan kita berikan link, guide untuk pemasangan ke motornya. Dan kesambungan ke akinya. Nah itu aja sahabat tiga roda yang dapat gue sampein tentang proses serunya pembuatan sidecar untuk Honda Gorilla. Terima kasih sahabat tiga roda yang sudah nonton like dan subscribe. Dan buat kalian yang penasaran dan pengen tahu lebih jauh tentang proses pembuatan sidecar. Comment di channel kita ya. Akhir kata saya Nanda dari skuter 99 mengucapkan pamit. Salam tiga roda, 3 wheels love style. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.